Polisi menangkap pengantin pria di Kabupaten Dompu, NTB, Muhammad Rizky Dalaga yang tega melarikan diri saat hari H pernikahannya dengan Wanda Bulandari. Polisi mengungkap alasan Rizky kabur dan tega membiarkan Wanda berdiri seorang diri di Pelaminan. Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat mengatakan Rizky meminta pernikahannya dengan Wanda tidak dibuatkan acara resepsi. Namun ternyata Rizky kecewa karena permintaannya tidak didengar. Iwan tidak merincikan lebih jauh soal Rizky yang meminta pernikahannya dengan Wanda tidak dibuatkan acara resepsi. Dia hanya menegaskan Rizky seketika kabur saat mengetahui keluarga Wanda menggelar acara resepsi pernikahan yang besar. Akibat Rizky melarikan diri saat hari H pernikahan, Wanda yang sudah berbusana pengantin akhirnya harus menerima tamu undangan seorang diri di Pelaminan. Wanda pun tak mampu menahan tangis hingga akhirnya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Wanda menangis sejadi-jadinya sembari berdiri sendiri di atas Pelaminan pada Senin 7 Februari 2022. Tak ada tanda-tanda batang hidung Rizky hadir di Pelaminan. Di tengah situasi, Pilu Wanda tetap berusaha tegar berdiri menyalami para tamu undangan yang satu persatu naik ke Pelaminan. Namun isak tangis, Pilu Wanda tak kunjung reda. Kini Pores Dompu sudah menangkap Rizky untuk dimediasi dengan keluarga Wanda. Rizky ditangkap di tempat persembunyiannya di kota Mataram pada selasa 8 Februari 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!